Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Astri Nabija dari kelas 11C Saya akan mempresentasikan sebuah yang berjudul kisah penualan cilik Penulisnya DT B. Yuddin Jabu Penerbitnya Balai Pusaka Latar waktunya yaitu malam hari, saat sejar, siang hari, dan besokan hari Tempatnya di sebuah penjualan, di sekolah, di rumah Tuan Santoso, di kantor kursi Tokoh utamanya yaitu Abu dan Pak Dawud Membangunnya Pak Dawud, Pak Dawud, Pak Dawud, Tuan Santoso, Ibu Santoso, Abdullah Ada seorang anak yang bernama Abu Yang mempunyai bapak diri yang sangat gejal Dia disangka membebarkan hidupnya saja Dan Abu itu berpikir untuk berangkat ke kota untuk mencari bapak pandunya Di jalan, Abu menemukan tas kulit yang berisinya uang kertas yang banyak Abu pun mengambilnya Dan Abu langsung berangkat ke kota Menayangi pedati Kemudian Abu menemukan Pak Adam Pak Adam yang saya tutupkan pedati yang ingin ke kota Abu pun mengira Pak Adam akan mengambil tas kulitnya itu Lalu Abu pergi untuk meninggalkan pedati Karena kalau dia bersama pedati itu, tas itu akan diambilnya Tetapi tidak, Pak Abu tidak akan mengambilnya Malah dia akan mengambil tas, tas itu di pedatinya Sesampainya di kota, Pak Abu diperiksa polisi Dan dia menemukan tas, tas itu di pedatinya Di sampa polisi, tas itu diambil oleh pedati itu Padahal tidak, Abu yang menanggilnya ada 60 kapur Sesampainya dikota, Pak Adam Sesampainya dikota, Pak Adam Sesampainya dikota, Pak Adam Terima kasih Terima kasih.